Hizmullah melakukan serangan mengejutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret 2024. Serangan drone Hizmullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak perandakan ke Farblum. Menanggapi serangan tersebut, Israel pun mengaku jemas. Dikutin dari tribunews.com, serangan itu diluncurkan sekitar pukul 12 lewat 20 waktu setempat. Hizmullah meluncurkan dua drone bunuh diri kedua peluncur aerondom di situs militer ke Farblum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Serangan Hizmullah diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizmullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim, Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizmullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut. Sehingga Israel menyebut serangan Hizmullah sebagai masalah yang nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!